Intro Hai GCers, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Jesslyn disini di One Day With Hari ini aku gak sendirian karena ada GC Channel Crew Yang selalu setia menemani kita semua disini Nah kita udah janjian nih hari ini mau ketemu sama salah satu Mantan pemain basket Indonesia yang sekarang udah jadi pelatih basket Dia adalah salah satu pelatih basket terbaik yang Indonesia punya Kayaknya udah pada tau ya Iya dia adalah Victor Roring yang akrab dipanggil Coach Ito Mendingan GCers pantengin kita terus ya Ikutin sampai hari ini selesai, oke? Yuk! Oke GCers, kita sudah ada di depan rumahnya Coach Ito Hai GCers Beda banget ya jawabnya, tingginya, oke Yuk, come on GCers Hari ini ada kegiatan apa aja? Tadi pagi langsung kelihatan melihat salah satu pemain yang kemarin habis diselesai dioperasi Bluetoothnya Jadi dari rumah sakit nanti ada kegiatan lagi? Kebetulan gak ada Jadi kita GCers free nih hari ini sama si Coach Ito ini Jadi kita mau ngobrol banyak Ini kayaknya GCers langsung kelihatan ya Banyak, beberapa nih ada beberapa piala di belakangnya Coach Ito ini Yang dipajang dengan sangat rapih disitu Ini masih beberapa ya Coachnya, belum semua ya? Iya belum semuanya, karena beberapa penghargaan, piagam, piala, segala macam Masih di dalam dus-dus karena beberapa kali kita pindahan dan belum sempet semua dikeluarin Kalau dari semuanya nih Coach, prestasi yang paling, wah ini susah banget didapetin itu apa sih Coach? Karena banyak kali ya, jadi bingung gimana gitu ya Berkesan semua pastinya? Yang pasti setiap momen juara, setiap momen kita ikut pertandingan yang prestasi pasti itu memakan Apakah itu dengan saya dengan waktu saya sebagai pemain, saya sebagai pelatih juga Terus di club, di tim nasional, saya sebagai pemain nasional Semua momen itu saya rasa itu sesuatu yang gak bisa dilupakan semuanya Dan udah semuanya? Kalau untuk level club, memang level club saya sebagai ini Saya udah berapa kali memang dapat dan terbaik itu ya Sebagai pelatih ya, atau sebagai club gitu kita juara ke Indonesia Terus juga di level tim nas, kita udah berapa kali ikut, dan saya udah berapa kali berapa kali ikut Tapi baru di level perak sebenarnya Oh ya Memang kita berat sekali, kita perjuangan Indonesia untuk dapat emas Karena disitu ada Filipin, tapi saya yakin suatu-suatu kita bisa Nah itu kalau ngomong tentang cita-cita saya, cita-cita saya membawa Indonesia merebut mendalui emas disegi Wow, memiliki ke Filipin, oke kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi Tapi kayaknya kita mau pindah ganti suasana dulu aja sih ya biar Jangan lebih relaks lagi Oh oh, betul Ya, coach, nah tadi udah sempet tau nih beberapa prestasi yang sudah diraih Nah aku pengen penasaran juga sih, dulu tuh gimana sih awalnya? Emang dari dulu udah cita-cita jadi pemain basket, jadi pelatih, gimana tuh? Saya tuh start main basket tuh waktu saya masih di menado Saya diajak waktu itu ke timnas junior sebenarnya itu, itu di awal mulanya Sebenarnya itu masih penjajakan sebenarnya Tapi kemudian sebenarnya waktu ternyata memang bakat saya disana Terus saya juga panggil terus untuk mau pergi di Indonesia dia, jangan-jangan junior waktu itu ya, pelajar, terus junior Dan akhirnya saya masuk ke klub Jakarta akhirnya, nah itu mulai dari situ saya menetap sampai sekarang di Jakarta Orang tua support gitu? Oh iya, iya, iya pasti Memang saya juga terlahir dari keluarga yang sangat-sangat mengemari olahraga Tapi kalau diingat-ingat dulu kayaknya Indonesia juga untuk olahraga sendiri itu kan masih kurang diperhatiin sama pemerintah Betul Memang ada keraguan gak sih coach? Maksudnya, waduh yakin gak ya ini maksudnya bakal jadi masa depan gitu? Ya memang waktu itu juga atlet itu belum begitu, apa namanya Masa depannya itu belum begitu terjamin ya Tapi seringnya waktu ya, kemudian juga saya yang bener-bener juga menekuni itu secara serius Dan akhirnya saya pikir olahraga terutama basket ya, itu berkembang Dan sekarang waktu saya itu udah ada di level yang sangat-sangat bagus untuk menjadi pegangan hidup Jadi yang kalau aku dapat berarti serius dulu aja yang penting ya coach ya? Ya betul Walaupun mungkin kayak gak keliatan, belum keliatan lah Betul Tapi dari serius itu mungkin buat anak-anak muda nih G-Sears di luar sana yang masih ragu sama apa yang lagi dijalanin ya kan Serius dulu aja, serius yakin sama apa yang dijalanin Ada pengorbanan gak sih? Pastilah ya, kehidupan sosial kita lah yang pastinya ya Pagi sore kita latihan ya, malam kita gak ada waktu, kita pasti istirahat Jadi kehidupan sosial kita pun agak terbatas pastinya kan seperti itu kan Terus kemudian saya juga udah berkeluarga misalnya ya Moody bilang tuh setengah tahun tuh pasti gak ada di rumah Tapi sekarang udah banyak perbedaan dong coach berarti udah lebih santai kah? Saya sempet cuti memang Nah itu dia, saya kira-kira membayar lah Karena ini untuk kehidupan keluarga maupun juga anak-anak sekolah kan Kita pergi ke luar, kita tinggal di luar Terus tahun 2015 Saya masih di luar, saya udah dipanggil lagi Untuk pegang tim nasional Lo pada kangen berarti orang-orang Indonesia Tanggung 2015 saya udah pegang tim nasional lagi Gak ada yang instan ya coach ya? Maksudnya wah, memang perjuangannya banyak banget Gak ada, gak ada, gak ada Tujuannya coach itu untuk akhirnya Ah, tetap berkarya di basket Indonesia deh Sekarang jadi pelatih Itu apa sih coach? Tujuan utama yang coach mau dapetin itu Apakah untuk mengantar tim menang, menang saja Atau memang ada gerget yang lain gitu Ada gak coach? Ya, menang itu, itu hanya bagian kecil dari perjalanan perjuangan saya nih Sebenarnya lebih bersadar itu Saya ingin bagaimana mendidik anak-anak muda Indonesia ya Itu ber... Kecimpung di dunia olahraga Tersama basket itu Bisa menghasilkan sesuatu Menghasilkan buat dia Dan buat keluarganya Pengalaman yang saya punya Itu saya ingin bagikan ke mereka Bagaimana itu, karirnya itu dibentuk Bagaimana itu, prestasi itu dicapai Prosesnya Prosesnya itu Nah, berkaitan sama itu juga coach Aku beberapa yang nemu gitu Ada yang post tentang coach Ito Mungkin salah satu anak bimbingannya juga ya dari klub Dan aku lihat mereka punya respon yang positif banget sama coach Ada yang menyebut legend Ada yang menyebut salah satu inspirasi yang paling besar dalam hidupnya Apa sih yang paling? Selalu deh, coach Ito ini tekenin dengan anak-anak Disiplin kali ya Disiplin Bukan hanya saya ngomong Tapi dari tindakan saya juga Yang penting itu buat saya itu Bagaimana saya itu bisa menjadi gini dengan mereka kan Iya Kayak pantan juga Iya Itu yang paling penting Itu yang paling susah sebenarnya Untuk jadi seorang pelatih menurut saya Seperti itu Oke 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 Kita mau ganti Semaksud lagi Bisa Kita kayaknya mau keluar deh ya Mau lihat-lihat Di luar bisa gak coach? Ya gak apa-apa lah Panas-panasan dikit kan Bakar lepak Ayo Oke GCers kita lanjut lagi ngobrolnya Tadi dari dalam Sekarang kita udah pindah suasana Enak banget rumahnya coach Ito asli Oke Masih berhubungan sama yang tadi Enak dan gak enaknya jadi pelatih basket apa sih? Enaknya tuh banyak sekali Pasti kalau enaknya Ini memang passion kita gitu ya Adrenalinnya selalu kunceng kan Gimana kita ngelatih Apalagi dari pertandingan Alal-alagi itu kan yang menegangkan itu kan Orang lain malah mencari membayar yang mahal untuk Untuk dapat ketegangan ketegangan gitu kan Oh iya iya Oh kita kan setiap hari kira-kira Ya seperti itu Dinilai galak gak sih coach sama orang-orang? Karena kan tadi saya bilang kan Disiplin itu Saya pikir itu Suatu keharusan Dalam coaching Dalam kehidupan atlet Karena kalau tanpa itu Gak mungkin Sangat-sangat gak mungkin berprestasi Karena yang kita lawankan Sama seperti kita Kalau kita berlatih mereka juga berlatih Kan sama sebenarnya kan Cuman kualitas berlatih itu Yang akan nanti akan membedakan Membedakan Kualitas bakat itu yang nanti akan membedakan Kualitas karakter itu yang akan membedakan Pertanyaan terakhir nih Pertanyaan hebat coach ini Teladan Yesus itu apa yang Coach paling pegang Dan akhirnya coach bagiin Itu apa sih Dari Dari sebagai pelatih ini Saya gak pernah Takut gitu Saya itu Sangat-sangat nyaman Banyak hal Banyak rintangan Banyak kesusahan gitu Yang saya hadapi Tapi saya sangat-sangat gak takut Karena saya tahu Tuhan selalu bersama Dan satu hal lagi Even pun saya kalah Gak pernah saya pun Meragukan loh Ya Saya pikir itu Ya itu Berkat buat saya Iya Kalau misalnya buat kita Buat tim gitu ya Kalau misalnya Kita belum dikasih kekurangan Ya aku Aku nangkep nih Berarti memang Jangan selalu terfokus Dengan hasil ya coach ya Selama itu prosesnya Kita sudah memberikan terbaik Ya itu Jangan pernah kecewa lah Ibaratnya jangan pernah ngomel Sama Tuhan deh Yang pasti satu hal Yang selalu kita dapetin Ya Tuhan memang Ada sama kita sih Intinya kayak gitu ya coach ya Apapun yang terjadi Selalu bersyukur Selalu bersyukur Selalu bersyukur itu dia Kuncinya Kita mau tutup Coach boleh kasih Wejangan khusus nih Buat GCR Lakuin sesuatu hal itu Dengan sungguh-sungguh Dengan kerja keras Dengan Keteguhan hati gitu ya Karena kita gak tau Hasilnya Itu Akan seperti apa gitu Yakinlah bahwa Kalau kita udah melakukan Semua itu dengan benar Tuhan gak mungkin Akan meninggalkan kita Dia pasti akan Ada untuk kita Selalu bersyukur Untuk segala hal Menjadikan hidup itu Bermakna Buat pribadi Dan untuk orang lain Setuju Pertanyaan terakhir Aku lupa mau nanya ini Aku penasaran nih G Sears Mungkin G Sears juga tadi Yang udah nonton dari awal Penasaran ya sama ini Coach itu tingginya berapa sih Ya coach berapa coach Kalau mau tau coach Tinggi 194 Jauh banget sih Oke G Sears Thank you banget Udah ngikutin Aku sama coach itu hari ini Kita udah ngobrol-ngobrol banyak So don't forget To subscribe Like Comment Share Video juicy channel ini Dan biar kamu gak ketinggalan Video-video berikutnya Kita bakal ngobrol sama orang-orang Inspiratif lainnya Oke? So God bless you juicyers Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax